Jenis plafon rumah ada banyak sekali ragamnya, dan setiap jenis memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Kamu sudah tahu kelebihan dan kekurangan plafon yang kamu pilih. Jenis-jenis plafon yang beragam tersebut memudahkan para pengguna dalam menentukan pilihan terbaik yang disesuaikan dengan desain rumah secara keseluruhan. Terutama bagi kamu yang suka bereksplorasi dalam desain rumah, tentu tak ingin, kan tampilan plafon rumahmu membosankan. Apalagi plafon bangunan adalah salah satu elemen penting untuk dekorasi interior rumahmu. Jadi memilihnya pun tak bisa sembarangan. Jenis plafon gipsum adalah pilihan yang paling banyak penggunaannya di masyarakat baik untuk pelengkap interior rumah modern ataupun rumah semi-modern. Model plafon minimalis terpilih karena kemudahan pengerjaannya dan kemudahan dalam mendapatkannya dimanapun. Selain itu, plafon gipsum harganya relatif lebih murah dengan material rangka yang bervariasi seperti kayu dan juga metal. Jauh sebelum orang-orang mengenal gipsum, plafon triplek adalah pilihan yang paling unggul berkat berbagai keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan. Plafon kayu atau lumber sering adalah jenis plafon yang terbuat dari kayu olahan dan berbentuk lembaran-lembaran berukuran 1 x 9 cm. Selanjutnya, lembaran kayu tersebut dikeringkan agar kadar airnya menyusut sehingga ketika dipasang tak akan mengalami proses penyusutan kembali. Tampilan plafon kayu sangat elegan karena dalam proses finishing, kayu dipelitur dengan warna alami kayu agar kesannya lebih natural. Namun, bahan-bahan plafon tersebut memang penggunaannya sangat jarang karena untuk mendapatkannya pun lebih sulit dari material lainnya. Kelebihan dan kekurangan bahan-bahan tersebut berbeda-beda namun umumnya memiliki daya tahan yang cukup baik dari air, api, dan juga rayap. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen saranya. Terima kasih, semoga bermanfaat.